Ketua DPRD Jawa Barat berdialog dengan gerakan kebangsaan Jawa Barat. Hearing dialogue tersebut diharapkan membangun sinergitas antara DPRD Jawa Barat dengan para pemuda. Pemuda pun diharapkan dapat belajar banyak tentang peran mereka di dalam pembangunan di Jawa Barat. Bagian humas dan protokol DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar kegiatan hearing dialogue bersama Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat bersama Gerakan Kebangsaan Jawa Barat di gedung DPRD Jandi Ponogoro, Kota Bandung. Gerakan Kebangsaan Jawa Barat merupakan gabungan beberapa organisasi kepemudaan. Hearing dialogue mengangkat tema pemuda dan pembangunan yang bertujuan untuk mempererat tali siraturahmi sekaligus berkomunikasi mengenai peran dan keikut sertaan pemuda dalam pembangunan di Jawa Barat. Koordinator Gerakan Kebangsaan Jawa Barat Dewek Sabta Anugda mengapresiasi program inisiatif Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat mengenai peran dan keikut sertaan pemuda dalam pembangunan di Provinsi Jawa Barat. Menurut Dewek, DPRD sebagai lembaga legislatif yang penting dalam proses pengawalan demokrasi. Diharapkan dengan adanya hearing dialogue bisa membangun sinergitas antara DPRD Jawa Barat dan pemuda di Provinsi Jawa Barat. Dewek juga meminta agar DPRD bisa lebih memperhatikan dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat khususnya kepemudaan. Karena bagaimanapun legislatif menjadi salah satu lembaga terpenting dalam proses pengawalan berdemokrasi. Nah, dengan adanya komunikasi politik antara teman-teman kebangsaan dengan DPRD ini diharapkan ke depan mampu membangun sinergitas gerakan bersama untuk mengawal bagaimana beberapa regulasi yang memang peduli dan reaksi terhadap persoalan-persoalan kepemudaan. Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ine Purwadewi Sundari mengatakan pemuda merupakan bagian penting dalam pembangunan di Jawa Barat. Sehingga diharapkan mereka bisa belajar banyak mengenai bagaimana peran pemuda dalam pembangunan yang ada di Jawa Barat. Ine juga mengapresiasi terkait respon positif dari para peserta yang muncul saat berlangsungnya kegiatan hearing dialogue. Mereka banyak ingin tahu bagaimana program-program kepemuda yang ada di Jawa Barat dan tentunya mereka berkomitmen bahwa pemuda itu bagian penting di dalam pembangunan di Jawa Barat. Saya berharap kegiatan hari ini bermanfaat bagi mereka selain ini silaturami tentunya, tapi mereka juga bisa belajar banyak tentang bagaimana sih mereka harus berperan untuk ikut serta di dalam pembangunan yang ada di Jawa Barat ini. Humas DPD Provinsi Jawa Barat melaporkan.